Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel Youtube Kotak Game. Ini adalah lanjutan dari video Computex 2023. Master mau cerita mengenai pengalaman saat mengunjungi boot Asus. Sebelumnya kan ROG nih. Kali ini Asus. Bootnya beda dan masing-masing gede banget sebelahan. Di boot Asus, ada banyak banget produk yang dipamerkan. Mulai dari mini PC, laptop TUF Gaming, ZenBook S13 yang ketebalannya cuma 1 cm. Kemudian ada laptop bisnis dari lini expert book, laptop edukasi Asus BR1402F yang ramah untuk pengguna anak-anak yang dibekali bodi yang tahan banting. Serta baterai yang tahan lama. Hingga router wifi yang cocok untuk menunjang bisnis kita guys. Namun dalam kesempatan kali ini, Master mau bahas beberapa. Khususnya lini expert book yang sudah dibekali oleh panel OLED. Pertama, expert book B9 OLED. Ini wujud nyata dari komitmen Asus terhadap teknologi berkelanjutan. Laptop ini dirancang dengan menggunakan paduan magnesium lithium premium yang memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan yang lain. Keunggulan utama dari expert book B9 OLED adalah bobotnya yang sangat ringan pastinya. Dengan berat cuma 990 gram, laptop ini sangat portable dan mudah dibawa kemana aja. Bobot yang ringan membuatnya menjadi mitra yang sempurna untuk para eksekutif dan pebisnis yang sering berpergian. Dengan expert book B9 OLED, kita dapat mengoptimalkan produktivitas sambil tetap menjaga komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya, ada expert book B5 OLED. Laptop yang dirancang untuk memberikan daya portable bagi pebisnis yang punya aktivitas mobile. Nah tadi kan B9 tuh, nah B9 itu yang lebih premiumnya, kalau yang B5 ini yang lebih terjangkau, tapi tetap oke. Expert book B5 OLED dilengkapi dengan prosesor Intel Core generasi ke-13 yang memberikan daya tangguh untuk mengerjakan tugas yang intensif. Panel OLED berukuran 16 inci dengan rasio aspek 16 banding 10 memberikan pengalaman visual yang luar biasa dengan kualitas gambar yang tajam dan akurat pastinya. Keunggulan lainnya nih guys, laptop ini sangat portable dengan bobot cuma 1,4 kg. Asus mengklaim bahwa daya tahan baterainya bisa bertahan sampai 11,5 jam loh. Lama banget kan? Jam kerja aja cuma 8 jam, tapi tergantung penggunaan juga ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang router Asus Expert Wi-Fi. Selain laptop, di boot Asus juga ada banyak produk router terbaru yang cocok untuk bisnis, yaitu Expert Wi-Fi. Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat saat ini, solusi jaringan air kabel yang dapat diandalkan bisa jadi salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan. Seri Expert Wi-Fi dirancang untuk memenuhi ruang dengan berbagai ukuran dan kebutuhan jaringan yang berbeda. Untuk bisnis skala kecil seperti cafe, router EBR63 merupakan solusi ringkas dengan pengaturan kabel, menyediakan semua fitur yang diperlukan. Ruang berukuran sedang seperti toko dan restoran dapat mendapatkan manfaat dari jangkauan Wi-Fi yang lancar dan kinerja tinggi dari sistem mesh Wi-Fi EBM68. Untuk ruang yang lebih besar seperti hotel, titik akses POE EBA63 akan memperluas cakupan sinyal Wi-Fi dan dapat dikelola dengan mudah dengan gateway berkabel EBG15 serta switch POE Plus pintar EBP15. Dengan mengkombinasikan produk-produk tersebut, bisnis dapat mencapai jaringan yang stabil dan dapat diandalkan tanpa batasan jangkauan. Setelah puas berkeliling di ASUS, boot di Computex 2023, sekarang Master berkesempatan ke ASUS HQ. Di sini Master melakukan tour bersama dengan teman-teman media dan partner ASUS lainnya. Nah, ini dia ceritanya. Ketika udah gak liputan lagi di Computex, ada acara tour kantor pusat ASUS nih. Ini agak beda dari kunjungan di hari pertama ya. Dalam kesempatan ini, para tamu dipersilakan untuk melihat-lihat laboratorium quality control dari ASUS. Tapi sayangnya, kami tidak diizinkan untuk merekam, ambil foto atau video di dalamnya. Jadi, saya ceritain aja ya garis besar yang telah dilakukan di sana. Jadi, di dalam lab itu, kami diperlihatkan R&D ASUS nih. Untuk memastikan produknya bisa bertahan dalam kondisi apapun. Mulai dari pengujian di suhu ekstrim dingin, saat itu sedang ada pengujian dingin hingga minus 5 derajat nih. Saya juga sempat masukin tangan ke dalamnya dan itu dingin banget. Lalu ada simulasi penyimpanan gudang juga. Produk dijatuhkan dalam kondisi di dalam box untuk memastikan aman dalam proses pengirimannya. Nah, di sana juga ada sebuah chamber atau kayak lemari es gede gitu yang bisa diatur suhunya. Bahkan, suhunya itu bisa diatur naik mendadak atau turun mendadak. Untuk simulasi ketika pengguna bawa laptop atau produk lain ASUS dari luar rumah yang suhunya minus sekian derajat Celsius gitu. Kemudian masuk rumah yang punya suhu hangat. Nah, itu kan perbedaan suhunya drastis tuh. Nah, tim ASUS sempat mention harga juga. Kalau tidak salah ingat, satunya itu 200 ribu USD atau sekitar 3 miliar rupiah. Mahal banget ya harganya ya. Dalam tour kantor ASUS ini juga saya naik ke lantai 3, di mana itu adalah kantin karyawan. Waduh, pas makan siang lagi ya acaranya. Banyak banget krunya ASUS di sana. Kalau pas baru datang tuh, luas banget tempatnya. Sepi gitu. Pas makan siang, beuh, langsung rame, crowded. Di sana juga ada 7-Eleven, Starbucks juga. Keren abis kantin karyawannya. Pengalaman yang seru banget bisa berkesempatan lapir ke kantor pusat ASUS di Taiwan ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Secara keseluruhan, perjalanan liputan Computex 2023 ini sangat mengesankan ya. Banyak pengalaman baru yang masih tertemukan dalam perjalanan kali ini. Khususnya mengenai perkembangan teknologi. Ada AI juga. Wah, banyak banget perkembangannya. Well, akhirnya. Like video ini kalau kamu suka. Jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tulis juga konten apa lagi yang ingin kamu tonton di channel Youtube Kota Game ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.